Pedang Awan Merah Jelit 16 Sebaiknya malam ini kita berempat melakukan penyelidikan, tentu saja tidak mungkin menyelidiki benteng yang terjaga ketat dan di mana berdiam ribuan orang pasukan. Kita sekarang menyelidiki di mana rumah gedung Panglimanya dan kita selidiki rumah Panglima itu. Bilan dan Tingbu menyuruh Kiok Hwi dan Tingbun bermalam saja di rumah penginapan itu, tidak perlu menambar kamar karena Tingbun dapat tinggal bersama adiknya, sedangkan Kiok Hwi tinggal bersama Bilan. Tentu saja karena sekamar, kedua orang gadis itu menjadi akrab sekali. Ketika Tingbun kembali dari penyelidikannya, dia memberitahu bahwa rumah Panglima itu berada di luar benteng dan bahwa yang menjadi komandan benteng adalah Kuan Chiang Kun. Malam hari itu mereka mengenakan pakaian hitam dan begitu mereka bertemu di luar, Bilan dan Kiok Hwi terkejut sekali karena sepasang saudara kembar itu kini mengenakan pakaian yang sama benar sehingga mereka tidak tahu lagi mana Tingbun dan mana Tingbu. Yang mana Buko Koko tanya Bilan. Seorang di antara mereka tertawa dan menjawab. Akulah, Lanmoy, ah, Buko, engkau harus memakai tanda khusus kalau tidak aku dan Encik Kiok Hwi menjadi bingung tidak dapat memperbedakan kalian karena kalian persis sama, Tingbun tertawa. Begini saja, Bute. Engkau memakai kain yang dilibatkan di lengan kananmu, Tingbu lalu mengambil sapu tangan hitam dan mengikatkan sapu tangan itu di lengannya, pada pergelangan dan sekarang kedua orang gadis itu merasa lega karena dapat membedakan dan mengenal mana kakaknya dan yang mana adiknya. Setelah itu, mereka lalu menggunakan kepandayan mereka berkelebatan lenyap di telan kegelapan malam dan melakukan perjalanan cepat menuju ke rumah Kuan Chiangkun. Rumah gedung besar itu sepi karena malam sudah larut. Empat sosok bayangan orang berada di atas genteng dan berindap-indap merayap menuju ke belakang. Setelah jelas tidak ada orang di sana, mereka berlompatan, melayang masuk dan tiba di taman kecil di bagian belakang. Dari ruangan di belakang itu mereka melihat ada sinar terang mencuat dari jendela ruangan itu. Mereka saling memberi tanda dan menyelingap mengintai dari balik jendela karena mendengar orang bercakap-cakap. Ketika mereka mengintai ke dalam, nampak ada belasan orang mongol di sana dan juga seorang berpakaian panglima berada di situ. Mereka menduga bahwa panglima itu tentu Kuan Chiangkun. Akan tetapi yang membuat Bilan terkejut bukan main adalah ketika ia melihat Sam Moong berada di situ pula. Itu Sam Moong bisiknya kepada Ting Bu yang berada di dekatnya. Ting Bu membisikkan pula kepada kakaknya dan Kiyok Hwi. Tentu saja mereka terkejut bukan main mendengar disebutnya nama tiga datuk yang sakti itu. Dan karena kaget mereka membuat sedikit gerakan dan ini sudah cukup bagi Sam Moong untuk mendengarnya. Siapa di sana bentak kawai ijau lomo dan tubuhnya sudah melayang keluar jendela, diikuti Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong. Juga semua orang mongol dan Kuan Chiangkun beramai-ramai keluar dari ruangan itu, bahkan Kuan Chiangkun segera membunyikan peluit dan dari luar berlarian masuk pasukan pengawal. Empat orang itu terkejut sekali. Bilang yang maklum betapa lihainya Sam Moong, apalagi di situ terdapat belasan orang Mongol dan pasukan pengawal, sudah berteriak. Kita lari kejar teriak kawai ijau lomo akan tetapi pada saat itu Bilang sudah melemparkan bahan peledaknya yang mengeluarkan asap tebal. Ketika para pengejarnya menyingkir dan memutari asap, empat orang itu sudah lenyap dari situ. Wah berbahaya sekali kaptan Bilang kepada tiga orang kawannya setelah mereka tiba kembali ke kamar rumah penginapan. Sam Moong itu luar biasa saktinya dan aku pernah hampir tewas oleh seorang di antara mereka, yaitu Hek Bin Moong. Kukulannya beracun. Ampuh bukan main. Untung aku masih mempunyai sebuah alat peledak itu, kalau tidak, sukar bagi kita untuk menyelamatkan diri. Ah, kalau begitu, jelas bahwa Kuan Chiang Kun bersekongkol dengan orang-orang Mongol, kata Ting Bu. Itu jelas karena Sam Moong adalah pembantu utama Kumakan, Raja Bangsa Mongol. Akan tetapi kita berempas saja tidak akan dapat berbuat apa-apa, kata Bilang. Bagaimana kalau kita lapor kepada pemerintah, tanya Ting Bun. Lapor kepada siapa? Kuan Chiang Kun adalah komandan di sini, siapa yang lebih berkuasa darinya, bantah Bilang. Bagaimana kalau kita lapor ke kota Raja, kata Yop Kiok HWI. Satu-satunya jalan tentu demikian. Akan tetapi karena kita tidak mempunyai bukti, maka kita harus mencari pembesar tinggi yang kiranya akan dapat mempercayai laporan kita untuk disampaikan kepada Kaisar, kata Bilang. Ayahku sebagai guru silap pek, yang bukan memiliki banyak kenalan pejabat yang berguru kepadanya. Mungkin ayahku dapat memberi jalan, bagus, kalau begitu kita minta bantuan ayahmu, Lan Moi, kata Ting Bu. Aku akan menemanimu ke kota Raja, dan aku akan melapor kepada ayah. Kurasa Chin Ling Pai dapat membantu pemerintah dalam menghalau orang-orang Mongol yang hendak memikin kacau, kata Yop Kiok HWI. Kekuatan mereka terlampau besar kalau hanya kita yang menentangnya, engkau benar, HWI Moi, dan aku akan menemanimu ke Chin Ling Pai, kata Ting Bu dengan cepat. Demikianlah, dua pasang orang muda itu pada keesokan paginya, cepat meninggalkan Lok Yang karena mereka maklum bahwa peristiwa semalam tentu akan berekor dan Kuan Chiang Kun tentu akan menyebar anak buah untuk mencari mereka. Langit dan bumi itu abadi sebabnya langit dan bumi abadi adalah karena mereka tidak hidup untuk diri sendiri karena itu abadi. Inilah sebabnya orang bijaksana membelakangi dirinya karena itu dirinya tampil terdepan, ia tidak menghiraukan dirinya. Karenanya dirinya menjadi seutuhnya orang bijaksana tidak mempunyai keinginan pribadi maka dia dapat menyempurnakan dirinya, Han Lin dan Chin Mei yang sedang melakukan perjalanan ke kota Raja dan tiba di bukit itu, berhenti melangkah. Han Lin tertarik sekali. Meng ayat yang dibacakan orang itu adalah ayat yang dikenalnya dari kitab Cutek Keng Agamatu. Ujar-ujar itu sendiri tidak aneh, akan tetapi kira membacakan yang mengagumkan hatinya. Bukan saja dibacakan dengan suara mantap dan meyakinkan, maun juga pada waktu itu memang tepat sekali dengan keadaan di dalam negeri. Saat ini, tidak semua orang hendak menonjolkan diri, memperebutkan kekuasaan sehingga terjadilah persaingan. Para gubernur juga hendak memperebutkan kekuasaan dan mereka itu pun jatuh bangun. Memang manusia akan mengalami pasang surut, jatuh bangun, akhirnya lenyap. Langit dan bumi dikatakan abadi karena langit dan bumi tidak berkehendak maakan tetapi selaras dengan tu, selaras dengan kehendak Tuhan, karena itu abadi. Jadi merusak itu adalah keinginan pribadi karena keinginan pribadi ini adalah keinginan jasmani berupa nafsu-nafsu indera. Ingin senang sendiri, ingin berkuasa sendiri, ingin baik sendiri, ingin ini-ingin itu semua untuk memuaskan nafsu daya rendah. Hanya manusia bijaksana yang dapat menyesuaikan diri dengan alam, tidak mementingkan diri, tidak menonjolkan diri. Justeru inilah yang membuatnya menjadi seorang bijaksana, seorang manusia seutuhnya. Chin Mei, mari kita lihat siapa yang membaca sajak sepagi ini kata Han Lin Chin Mei tersenyum, mengangguk dan mereka pun menyimpang ke kiri, ke arah suara itu. Setelah melalui dua tikungan, tibalah mereka di bawah rumpun bambu yang tendu dan di situ, di bawah rumpun bambu itulah nampak seorang setengah tua duduk seorang diri dan dialah yang membaca sajak dari ujar-ujar dalam tutekeng itu. Pria itu berusia enam puluhan tahun, bertubuh tinggi kurus dan dari pakaiannya, jelas bahwa dia seorang sastrawan. Dia duduk di atas tanah berlandaskan daun-daun bambu kering dan di depannya terdapat sebuah tempat arak. Agaknya dia bersajak sambil meminum araknya. Selamat pagi, paman, kata Han Lin dan Chin Mei sambil menghampiri orang itu. Sastrawan itu menoleh dan tersenyum. Airh, dua orang muda yang gagah perkasa, selamat pagi dan apakah yang dapat ku lakukan untuk kalian? Maka kalian menghampiri aku sungguh teratur dan sopan ucapan itu. Kami hanya kebetulan lewat dan mendengar paman membaca sajak tadi. Kami tertarik sekali paman, bukan karena sajaknya dari ujar-ujar dalam tutekeng itu, melainkan apa yang menjadi maknanya. Dapatkah paman memberi penjelasan kepada kami mengapa paman sepagi ini membawa ujar-ujar itu? Hahaha, luar biasa sekali. Engkau dapat menemukan bahwa dalam ujar-ujar itu terdapat sesuatu yang bermakna? Orang muda, siapakah engkau dan siapa pula nona ini paman? Aku bernama si Han Li dan nona ini adalah Kuan Im Sian Li Li Chin Mei. Wah-wah, aku sudah mendengar nama besar Kuan Im Sian Li. Bukankah nona yang pandai mengobati orang sakitah, paman terlalu memuji, kepandai yang ku mengobati masih rendah sekali, paman, hahaha, sungguh bagus. Masih muda sudah pandai merendahkan hatinya. Duduklah, kalian dan mari kita bercakap-cakap. Udaranya cerah sekali pagi ini dan kalau kalian mau menemani aku minum arak, maaf, paman. Kami berdua tidak biasa minum arak, kata Han Li yang segera duduk di atas tanah bertilamkan daun bambu kering, diturut pula oleh Chin Mei. Bagus. Arak adalah obat penyegar badan yang baik, juga kawan yang baik untuk melupakan sesuatu yang mendatangkan duka, akan tetapi kalau terlampau banyak diminum, akan menjadi musuh yang membahayakan kesehatan. Nah, sekarang, apakah yang hendak kau tanyakan mengenai sajak itu maaf, paman? Bukankah sajak itu ada hubungannya dengan keadaan negara di saat ini? Bahwa para pejabat berebutan untuk menonjolkan diri, memperebutkan kekuasaan sehingga mereka semua akan mengalami kehancuran sendiri-sendiri orang muda, engkau memiliki pandangan yang luas. Sebetulnya keadaan seperti ini patut disesalkan. Karena semua sumber terlepak kepada orang yang memegang tampuk kerajaan. Di waktu Kaisar Dengong masih memegang kekuasaan, aku sempat menikmati keadaan yang jauh lebih baik dari sekarang ini. Akan tetapi, hanya karena semua orang menuruti kehendak pribadi, maka akhirnya semua kebesaran itu wancur. Aku hanya merindukan keadaan yang aman sejahtera bagi rakyat jelata, murah sandang pangan papan, hidup damai aman tanpa kekerasan dan permusuhan. Betapa akan indahnya hidup ini kalau keadaannya seperti itu, akan tetapi maaf, paman, kata licin mei. Keadaan seperti itu tidak akan jatuh begitu saja dari langit, tanpa adanya usaha dari manusia sendiri, engkau benar, Nona. Akan tetapi sayangnya, setiap usaha manusia selain didasari kepentingan pribadi sehingga hasilnya pun kesenangan pribadi. Terjadilah bentrokan keinginan, bentrokan kepentingan dan usaha untuk mencapai keadaan damai sejahtera menjadi sia-sia, bahkan keadaan menjadi semakin kacau dengan adanya persaingan untuk mencari kesejahteraan itu. Terpecah-pecah antara golongan yang saling gontok-gontokan. Maaf, paman. Paman dan para sastrawan yang mengetahui keadaan ini, apakah hanya cukup dengan melupakan semua itu tendalam ke dalam muaparak sambil membaca sajak atau menuliskan syair? Masalah ini perlu dihadapi dengan penanganan langsung. Kejahatan perlu ditentang dan kita harus turun tangan, bukan hanya merengek yang tidak akan ada gunanya. Hahaha, itulah perbedaan antara golongan bu, silat, dan golongan bun, sastra. Golongan bu hanya mengerti kekerasan saja seolah dengan kekerasan akan dapat meniadakan kejahatan dan penyelewengan. Ketahuilah, orang muda, biarpun andai kata engkau membunuhi semua penjahat yang ada, kejahatan tidak akan lenyap selama manusia masih belum menyadari kemanusiaannya. Dan untuk menyadarkan manusia akan kemanusiaannya adalah tugas kami golongan bun, dengan kera menulis syair membaca sajak dan sebagainya, Paman, orang jahat perlu dihajar barulah jera. Kalau hanya dinasihati saja, tidak akan dapat memasuki telinga mereka, bantahon lin-lin koko, ucapan Paman ini benar. Bukan hanya kekerasan saja yang mampu menghilangkan kejahatan. Keduanya harus jalan bersama. Di satu pihak kita menentang kejahatan dengan bu, di lain pihak kita menyadarkan mereka dengan bun. Tidakkah begitu, maan hahaha, nona ini sungguh bijaksana. Memang selama ini terjadi pertentangan pendapat di antara kami sendiri. Ada yang mengandalkan usaha manusia seperti yang dikehendaki oleh Nabi Kong Chu, ada pula yang menyerahkan kepada Tuhan untuk memperoleh perubahan dan perbaikan. Dan nona menunjukkan kerjasama antara keduanya. Bagus sekali pada hakikatnya manusia hidup di dunia haruslah melaksanakan kedua kodrat ini, Paman, kata pula Hong Lin pertama, melaksanakan tugas kewajiban kita dengan semestinya. Kaisar tahu kewajiban sebagai kaisar, bawahan tahu kewajibannya sebagai bawahan, orang tua tahu kewajibannya sebagai orang tahu, anak tahu kewajibannya sebagai anak. Kalau semua orang melaksanakan kewajibannya dan tahu bahwa tugas kewajiban haruslah dilaksanakan dengan sebaiknya, kemudian kedua menyerahkan segalanya kepada kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Kepercayaan dan kepasrahan kepada Tuhan haruslah dibarengi dengan usaha dan ikhtiar. Iktiar SGA tanpa ingat kepada Tuhan akan menimbulkan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, sebaliknya ingat saja kepada Tuhan tanpa melakukan apa-apa juga tidak akan menolong dirinya, benar, Paman. Kita berusaha sebaik mungkin dilandasi kepasrahan yang selaras dengan kehendak DNA kekuasaan Tuhan, maka hidup seperti itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi manusia seutuhnya, sambung Chin Mei. Hahaha, sungguh beruntung sekali aku Wong Wei hari ini bertemu dengan dua orang muda yang bijaksana, bukan main kagetnya hati Hon Lin dan Chin Mei ketika mendengar orang itu menyebutkan namanya. Nama Wong Wei adalah nama seorang pujangga, penyair dan pelukis yang amat terkenal di masa itu, sejajar dengan nama pujangga Li Tai Po, Tufu dan yang lain-lain. Cepat Hon Lin dan Chin Mei bangkit dan memberi hormat kepada sastrawan itu. Kiranya Paman adalah pujangga Wong Wei yang mulia, maafkan kalau kami bersikap kurang hormat kedua orang muda itu merasa malu sekali tadi telah bicara besar terhadap seorang pujangga yang terkenal. Akan tetapi tiba-tiba wajah pujangga itu bekerut. Nah nah, akhirnya kalian juga tidak lepas daripada penyakit yang sudah mendarah daging pada manusia. Begitu mendengar bahwa aku bernama Wong Wei, kalian telah memberi hormat secara berlebihan. Andai kata aku ini seorang pengemis, agaknya kalian tentu tidak akan pandang sebelah mata. Ah, tidak, tidak. Paman, kata Hon Lin terkejut. Akan tetapi pujangga itu telah bangkit membawa tempat araknya dan melangkah pergi sambil bernyanyi-nyanyi. Mereka berdua hanya dapat memandang kakek itu pergi dan keduanya terkesan sekali akan tetapi karena maklum bahwa para pujangga besar itu, seperti juga para datuk persilatan, memiliki watak yang amat aneh, maka mereka pun tidak berani mengejar. Han Lin menarik napas panjang, dia berkata benar, Chin Mei, kita sudah ketularan kebiasaan umum. Kita menghormati nama, kedudukan, kepandayan, atau harta benda. Penghormatan seperti itu palsu adanya. Kita harus menghormati seseorang demi pribadinya, bukan nama, kedudukan, kepandayan dan harta yang bukan lain hanyalah pakaian belaka. Semua pakaian itu akan lenyap bersama kematian, akan tetapi budi kebaikan tidak akan pernah mati, engkau benar, Lin Ko. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, keduanya lalu meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota raja. Pemuda dan gadis itu memasuki pintu gerbang kota raja sebelah barat. Kehadiran mereka di kota raja menarik perhatian orang, terutama gadis itu. Ia amat cantik, berusia kurang dari 25 tahun, seorang gadis yang telah matang. Wajahnya berbentuk mulat telur dan kulit muka putih kemerahan. Matanya indah seperti macu burung hong. Rambutnya panjang hitam dibiarkan terurai dan diikat sebuah pita kuning. Hidungnya mancung dan mulutnya amat menggaraihkan. Dagunya runcing terhias tahilalat di samping kiri, alis matanya kecil panjang melengkung. Di punggungnya nampak siang kiam, pedang pasangan, membuat tubuh yang ramping berpinggul dan berdada besar itu nampak gagah. Pemudanya tinggi tegap dan tampan gagah. Mereka itu bukan lain adalah jeng isian liculeng siang seperti biasa berpakaian serbah hijau, dan gu sanki yang juga membawa sebatang pedang di punggungnya. Mereka melaksanakan tugas yang mereka terima dari Gubernur Choan untuk menghubungi Liu Taijin, yaitu pembesar tinggi yang menjabat Menteri Keuangan di Kerajaan Teng. Antara Gubernur Choan dan Menteri Liu memang masih terdapat tali persaudaraan, maka mereka berhubungan akrab. Tidak sukar bagi Gu Sanki dan Culengsi untuk mencari keterangan di mana rumah Menteri Liu itu dan karena hari masih siang, mereka langsung saja datang berkunjung. Sebetulnya tidaklah begitu mudah untuk berkunjung kepada seorang Menteri, apalagi dilakukan oleh orang biasa. Akan tetapi ketika Sanki mengatakan bahwa mereka berdua adalah utusan dari Gubernur Choan di Nanyang, Liu Taijin segera menerima mereka di ruangan tamu yang tertutup. Kalian diutus oleh Gubernur Choan dari Nanyang tanyanya sambil memandang tajam. Sanki dan Lengsi melihat bahwa ruangan itu tertutup dan tak seorang pun pengawal mendampingi Menteri itu. Benar, Taijin. Kami datang membawa surat dari beliau, kata Lengsi dan gadis ini mengeluarkan sepucuk surat, menyerahkannya kepada pembesar itu. Pembesar yang bertubuh gendut pendek itu menerima surat dan langsung membuka dan membacanya. Dia membaca dengan bibir bergerak-gerak, lalu wajahnya berubah berseri dan kepalanya mengangguk-angguk. Sehabis membaca, dia lalu merobek-robek surat itu menjadi potongan kecil-kecil. Surat ini hanya memperkenalkan kalian sebagai orang-orang kepercayaan Gubernur Choan, dan dia mengatakan bahwa pesannya dibawa oleh kalian berdua, hendak disampaikan dengan mulut. Kalau pesan itu disampaikan tertulis, maka akan berbahayalah kalau sampai surat itu hilang dan terjatuh ke tangan orang lain. Benarkah demikian benar sekali, Tai Jin, kata Leng Si yang selalu menjadi juru pembicara karena ia lebih pandai bicara dibandingkan Gusan Ki yang pendiam. Nah, cepat sampaikan pesan itu, apakah di sini aman untuk membicarakan urusan penting ini? Tai Jin tanya pula Leng Si memancing kesan baik. Tentu saja aman. Tanpa seijanku tidak ada seorang pun berani mendekati tempat ini. Katakan saja dan jangan kalian khawatir, Choan Tai Ji hendak menyampaikan berita bahwa kerjasama yang direncanakan itu telah berjalan dengan baik dan lancar, Tai Jin. Beliau mengharapkan dukungan Tai Jin agar rencananya berjalan dengan baik, ah, bagus sekali ceritakan kapan itu diadakan dan siapa saja yang hadir, lalu apa saja yang dibicarakan dengan lancar Leng Si lalu menceritakan tentang pertemuan rahasia yang diadakan gubernur Choan dan para sekutunya itu. Kui Tai Kam yang memimpin gerakan itu, demikian katanya sebagai penutup. Dan pembagian tugas sudah dilakukan. Sem Moeng diutus melapor kepada Kumakon dan mempersiapkan pasukan di perbatasan, Kuan Chiang pun juga bertugas mempersiapkan pasukannya di Lok Yang, dan Choan Tai Jin bertugas menghubungi rekan-rekan pejabat untuk memperoleh dukungan. Ada pun urusan di dalam isana sepenuhnya ditangani Kui Tai Kam sendiri. Karena itu Makak Mai diutus ke Kota Raja untuk menghubungi Tai Jin, dan menurut Choan Tai Jin, Tai Jin lah yang dapat menghubungi rekan-rekan pejabat di Kota Raja agar semua siap untuk bergerak apabila saatnya tiba, kembali pembesar yang gendut pendek itu mengangguk-angguk sambil merabar-rabar jenggotnya yang hanai beberapa helai itu. Katakan kepada gubernur Choan, Jangan khawatirkan tentang itu, karena aku sudah menghubungi banyak orang dan semuanya setuju. Pendeknya, di Kota Raja sudah ada lima orang pejabat tinggi yang dapat kita tarik dalam kerjasama kita ini. Katakan saja bahwa semua sudah beres dan siap, akan tetapi, Tai Jin. Sebagai bukti bahwa kami benar-benar telah mendapat keterangan yang lengkap dari Tai Jin, Harap Tai Jin suka sebutkan nama-nama para pejabat yang siap membantu agar kami dapat membuat laporan selengkapnya kepada Choan Tai Jin, Boleh, boleh. Nah, dengarkan baik-baik dan jangan lupa. Mereka itu adalah menterilah yang menjabat sebagai menteri bagian pertanian, Lalu Chiu Tai Jin kepala para jaksa, Beciang Kun Komandan Pasukan Penjagaan di Pintu Gerbang Kota Raja, Foa Chiang Kun dan Terciang Kun yang menjadi perwira-perwira pasukan keamanan. Baik, Tai Jin, semua telah kami catat dan akan kami laporkan kepada Choan Tai Jin, kata Leng Si. Selesai bicara dengan pembesar itu, Keduanya lalu berpamit dan menerima hadiah sekantung emas dari pembesar gendut itu. Han Lin dan Chin Mei juga sudah tiba di Kota Raja dan mereka pun langsung mohon menghadap Kaisar. Tentu saja sulit sekali untuk dapat menghadap Kaisar, melalui peraturan yang berbelit-belit. Akan tetapi, ketika para pengawal itu mendengar bahwa Han Lin dan Chin Mei hendak menghadap Kaisar untuk menyerahkan angin pokiam, mereka terkejut bukan main. Pedang yang sudah lama dicari-cari dan dinanti-nantikan itu akhirnya, dibawa pemuda dan gadis ini menghadap Kaisar. Maka, dengan pengawalan ketat akhirnya mereka diantar masuk setelah Kaisar mendengar laporan kepala pengawal dan mengizinkan mereka untuk menghadap. Selama hidupnya baru sekali ini Han Lin dan Chin Mei memasuki sebuah istana dan keduanya merasa kagum bukan main. Di samping rasa kagum, di dalam hatinya Han Lin merasa terharu sekali. Biarpun ketika lari mengungsi usianya baru lima tahun, akan tetapi setelah kini memasuki istana itu, dia teringat akan semuanya. Teringat akan ayah ibunya yang tewas mempertahankan istana ini, dan teringat pula dia betapa ketika masih kecil dia tinggal di istana ini. Akan tetapi, sedikit pun tidak ada keinginan untuk merebut kekuasaan agar menjadi Kaisar seperti ayahnya. Dia telah mendengar riwayat ayahnya dari paman dan bibinya, mendengar bahwa ayahnya juga merebut kekuasaan sebagai Kaisar dari tangan orang lain, dari keturunan anlusan, maka kalau kemudian Kaisar yang berwenang merampasnya. Kembali dari tangan ayahnya, hal itu sudahlah wajar. Dan dia tidak mau menjadi pemberontak seperti ayahnya. Bahkan kini dia sudah berjanji dengan Sanki dan Lengsi untuk melindungi Kaisar dari dalam, sementara Sanki dan Lengsi bergerak dari luar. Kedua orang muda itu menjatuhkan diri berlutut menghadap Kaisar. Kaisar memandang kepada mereka dengan kaget dan hampir tidak percaya bahwa pemuda tampan dan gadis cantik itu yang datang mengembalikan pusaka istana yang lenyap dicuri orang itu. Hei, orang muda, benarkah kalian datang untuk mengembalikan angin pokyam kepada kami? Tanya Kaisar dengan suara lantang. Di kanan kiri dan belakangnya terdapat sedikitnya dua losin pengawal menjaga keselamatannya dan Kui Taikam bersama beberapa orang Taikam lain juga hadir di situ. Benar sekali, yang mulia, kata Hanlin hamba berdua menghadap paduka untuk mengaturkan pedang pusaka itu. Siapakah nama kalian hamba bernama si Hanlin dan Nona ini bernama Li Chinmei, yang mulia, Hanlin dan Chinmei, coba keluarkan pedang itu dan berikan kepada pengawal kami. Hanlin menurunkan pedang dari punggungnya dan dengan sikap hormat, dengan kedua tangannya, dia menyerahkan pedang itu kepada seorang pengawal pribadi Kaisar yang mewakili Kaisar turun menerima pedang itu dari tangan Hanlin. Setelah Kaisar menerima pedang itu, dia menghunusnya dari sarungnya dan nampak sinar kemarahan. Angin pokiam, kata Kaisar gembira. Akhirnya engkau kembali juga kepada kami. Dia menyerungkannya kembali, lalu menyerahkan kepada pengawalnya. Si Hanlin, dari mana engkau mendapatkan pedang pusaka itu? Jangan katakan bahwa engkau yang mengambilnya dari gudang pusaka yang mulia, pencuri pedang itu adalah mendiang Hoat Lan Siansu ketua Hoat Kau yang hendak memerontak dan ditumpas oleh pasukan kerajaan. Hamba membantu pasukan dan hamba yang menemukan pusaka itu setelah Hoat Lan Siansu tewas, bagus kalau begitu. Nah, memenuhi janji kami kepada siapa yang dapat mengembalikan pedang pusaka itu, kami akan menghadiahkan harta kepadamu dan juga kedudukan. Katakan, apakah kepandayanmu yang kiranya sesuai dengan kedudukan yang hendak kami berikan yang mulia? Hamba datang berdua dengan adik Li Chin Mei. Maka apabila paduka memperkenankan, kami berdua mohon agar kami dapat diangkat sebagai pengawal pribadi paduka, hem, menjadi pengawal pribadi kami tidaklah mudah, orang muda. Dia harus memiliki ilmu silat yang tinggi. Apakah engkau memiliki ilmu itu dan bagaimana pula dengan nona ini? Apakah ia juga seorang ahli silat yang tangguh hamba pernah mempelajari ilmu silat selama bertahun-tahun, yang mulia? Adapun adik Chin Mei ini telah mempelajari ilmu silat dan terutama ilmu pengobatan, begitukah? Pantas engkau minta dijadikan pengawal. Akan tetapi karena kami belum menyaksikan kemampuanmu, kami ingin menguji dulu kepandayanmu. Sanggupkah engkau kalau diuji hamba siap melaksanakan segala perintah paduka, tiba-tiba kuitai kamu memberi hormat kepada kaisar? Yang mulia, maafkan kalau hamba mengemukakan pendapat hamba, bicaralah, kata kaisar yang memang amat sayang dan percaya kepada taikam yang satu ini. Untuk menjadi pengawal pribadi paduka, bukan saja harus memiliki ilmu silat yang tangguh, akan tetapi juga harus diketahui benar siapa orang ini, karena sekali salah pilih akan membahayakan paduka. Oleh karena itu, sebelum dia diterima menjadi pengawal pribadi paduka, perkenankan hamba yang membawa dia ke rumah hamba dan hamba akan menguji kepandayan dan juga kesetiaannya. Aha, itu baik sekali, kuitai kam. Han Lin, engkau pergilah bersama kuitai kam yang akan menguji kepandayanmu, sedangkan Chin Mei ini, biarku perbantukan kepada tabib istana. Karena kalau memang ia pandai soal pengobatan, hamba siap menaati perintah paduka, yang mulia. Hanya ada satu lagi permintaan hamba, mudah-mudahan paduka akan meluluskannya, katakanlah, orang muda. Kalau permintaan itu pantas, tentu akanku penuhi karena engkau telah berjasa besar terhadap kami, hamba mempunyai seorang kakak angkat bernama Culengsi. Culengsi itu adalah puteri dari Cukyathin, yang pernah menjabat sebagai petugas perpustakaan di istana paduka. Akan tetapi, menurut berita, Cukyathin telah ditangkap dan dipenjarakan. Oleh karena itu, hamba mohon agar Cukyathin itu dibebaskan dan kalau ada kesalahan agar dapat diampuni. Hanya itu permintaan hamba, yang mulia. Hamba berani memintakan, karena kakak hamba Culengsi itu pun berjasa dalam mendapatkan pedang awan merah itu, Cukyathin? Petugas perpustakaan? Yang manakah dia? Kui taikam, siapakah Cukyathin itu ah, yang mulia. Cukyathin adalah pegawai rendahan di perpustakaan yang berani menghina hamba karena itu hamba memberi pelajaran kepadanya, hamba masukkan di dalam tahanan agar tidak berani menghina hamba lagi. Hamba adalah pembantu dan kepercayaan paduka, kalau hamba dihina, berarti paduka juga ikut tersinggung kewibawaan paduka, ah, begitukah? Dia sudah kau hukum, tentu sudah jera. Atas permintaan yang layak ini, kami harus memenuhinya. Kau bebaskan Cukyathin itu, kui taikam, baik, yang mulia, terima kasih, yang mulia, kata Hanlin dengan girang sambil memberi hormat. Bolehkah hamba membawa si Hanlin sekarang untuk diuji, yang mulia bawalah, dan laporkan hasilnya kepadaku besok, baik, hamba melaksanakan perintah paduka, Hanlin mengangguk kepada Chinmei sebagai isarat perpisahan untuk sementara, sedangkan Kaisar lalu menyuruh pengawal memanggil Tabib Istana Liang. Hanlin pergi bersama kui taikam setelah memberi hormat kepada Kaisar. Ketika Tabib Istana Liang menghadap, Kaisar Tatsung berkata kepadanya, Tabib Liang, ini ada seorang nona bernama Li Chinmei. Kami telah menerimanya sebagai pengawal pribadi dan juga ahli pengobatan. Harap engkau menguji kemampuannya dalam hal pengobatan dan kemudian memberi laporan kepada kami, baik, yang mulia, Chinmei lalu mengikuti Tabib yang tinggi kurus itu keluar dari tempat persidangan. Setelah kedua orang itu pergi, Kaisar minta lagi pedang awan merah dari pengawalnya dan bermain pedang beberapa jurus dengan hati gembira. Pedang itu bukan hanya merupakan pusaka kerajaan, akan tetapi menjadi lambang kejayaan kerajaan, maak tentu saja dia merasa gembira sekali. Betapa banyaknya manusia yang memuja-muja pusaka yang dikatakannya ampuh, bertuah, dapat mendatangkan rejeki, mendatangkan kebahagiaan, keselamatan dan sebagainya. Mereka itu lupa bahwa yang mereka namakan pusaka itu hanyalah sebuah benda mati buatan manusia juga. Sebatang pedang dapat disebut ampuh dan baik kalau pembuatannya memang baik, terbuat daripada logam pilihan yang baik pula. Akan tetapi kalau mengandung khasiat yang lebih daripada semestinya, ini merupakan tahil belaka. Mereka itu lupa bahwa yang dapat berusaha mendatangkan rejeki keselamatan atau kebahagiaan adalah manusia sendiri, dan yang menentukan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau manusia sudah menyandarkan kepercayaannya kepada benda mati, maka berarti dia telah dipengaruhi dan dikuasai oleh daya rendah benda itu, seperti halnya kalau manusia dipermainkan harta dan uang. Senjata yang baik dan ampuh memang harus dipelihara baik-baik, dirawat baik-baik agar dapat bertahan kekuatan dan keampuhannya, akan tetapi sama sekali bukan untuk dipuja-puja. Yang patut dan wajib dipuja hanyalah Seng Maha Pencipta, hanya Tuhan yang maha kuasa. Kekuasaan Tuhan itu meliputi segala sesuatu yang berada di alam maya pada ini, akan teapi kekuasaan Tuhan bersifat kodrati, wajar. Segala yang tidak wajar itu meragukan, mungkin bukan dari kekuasaan Tuhan datangnya, melainkan dari kekuasaan gelap. Kekuasaan daya rendah memang selalu membujuk manusia dengan hasil-hasil yang menguntungkan, yang menyenangkan, padahal akhirnya akan menyeret manusia ke jalan kesesatan yang mendatangkan derita kesengsaraan lahir batin, dunia akhirat. Setelah tiba di rumah Kui Taikam, Han Lin dipersilakan duduk di ruangan dalam moleh Taikam itu. Tidak ada orang lain di situ kecuali mereka berdua. Selamat datang, si Han Lin sudah lama ku nantikan kedatanganmu, eh, maksud Tai Jin hahaha, tidak usah kaget, Han Lin apakah ku makan atau Sam Moong belum memberitahu kepadamu. Aku tahu bahwa engkau adalah mantuku makan yang diutus ku makan untuk menyerahkan pedang kepada Kaisar dan kemudian minta kedudukan pengawal pribadi untuk memata-matai keadaan di istana, bukan Han Lin tidak terkejut. Dia maklum bahwa agaknya Taikam ini sudah mendapat keterangan dari Sam Moong yang menjadi sekutunya seperti yang didengarnya dari Leng Si dan San Ki. Akan tetapi dia pura-pura kandir dan memandang kepada Taikam itu dengan metel, terbelalak. Jangan takut, Han Lin kita adalah orang-orang sendiri. Ku makan, mertuamu, itu adalah sekutu kami, akan tetapi, tidak ada yang memberitahu saya tentang hal ini, hahaha, tentu saja hal ini amat dirahasiakan. Akan tetapi setelah Hengkai kini diterima Kaisar, perlu engkau ketahui bahwa ayah mertuamu itu bersekutu dengan kami untuk menggulingkan Kaisar yang selalu menentang ayah mertuamu. Kebetulan sekali engkau berada di sini sebagai pengawal pribadi sehingga semua rencana kita menjadi lebih matang. Dari Sam Moong kami sudah mengetahui tentang kepandayanmu, maka tidak perlu diuji lagi, Tai Jin, tugas saya hanya untuk mendekati Kaisar, membujuknya agar dapat berhubungan baik dengan orang Mongol atau setidaknya agar aku mengetahui gerakan-gerakan yang hendak dilancarkan jika Kaisar menyerang bangsa Mongol, aku mengerti. Memang tadinya begitu, akan tetapi sekarang setelah ayah mertuamu bersekutu dengan kami, rencana kami lain lagi. Kami akan menyikirkan Kaisar dan menggantikan dengan Kaisar baru, ah, begitukah, Tai Jin? Ini berita penting sekali untuk saya. Dan siapa kiranya yang akan diangkat menjadi pengganti Kaisar? Saya perlu mengetahui karena kalau yang diangkat itu Kaisar yang juga memusuhi Mongol, lalu apa gunanya? Hahaha, tentu saja tidak. Han Lin kami merencanakan, jika Kaisar telah disingkirkan, kami akan mengangkat pangeran Kim Seng, adik Kaisar, akan tetapi, Tai Jin, bukankah yang menjadi putra mahkota sekarang ini pangeran Teksung benar? Karena itu, pangeran itu pun harus disingkirkan pula agar jangan menjadi penghalang, kenapa tidak membiarkan pangeran Teksung saja yang menjadi penggantinya, agar lebih mudah hoho, kami tidak bodoh. Selain pangeran Teksung tidak mudah dipengaruhi, juga kami memilih pangeran Kim Seng karena dia yang akan menjadi wali kalau pangeran Teksung meninggal. Pula kami sudah ada hubungan dengan pangeran Kim Seng dan dia tentu akan menurut segala petunjukku kalau kami dapat mengangkatnya menjadi Kaisar. Tapi, itu berbahaya, Tai Jin. Bagaimana kalau pasukan keamanan mengetahuinya dan mereka menangkapi kita jangan khawatir? Para panglima pasukan keamanan di Kota Raja sudah menjadi sekutu kami. Pendeknya segala hal telah diatur agar semua rencana berjalan mulus. Di timur ada pasukan sekutu kita yang bergerak di Lok Yang, dan dia di utara dan barat ada pasukan ayah mertuamu yang juga sudah siap untuk bergerak sewaktu-waktu dibutuhkan. Ha, belum apa-apa, dengan persiapan seperti itu, kita sudah menang tapi, Tai Jin, bagaimana caranya menyingkirkan Kaisar dan Putra Mahkotanah? Ini yang belum kita tentukan dan sedang dicari care, terbaik. Ada beberapa jalan memang, akan tetapi kita harus mencari care yang terbaik dan paling aman. Setelah engkau menjadi pengawal pribadi Kaisar, engkau tentu akan selalu dekat dengan Kaisar sehingga amat memudahkan untuk, Ah, Tai Jin, tidak, jangan mengutus hamba melakukan itu, hamba tidak berani kata Han Lin terkejut. Haha, kami juga tidak begitu gegabah untuk mengutus engkau melakukan pembunuhnya. Bagaimanapun juga, engkau adalah mantu rajaku makan. Akan tetapi kalau engkau dekat dengan Kaisar, tentu engkau dapat menjaga agar jangan ada orang yang mendekati Kaisar dan mengetahui rahasia kita. Kami akan menggunakan pembunuhan melalui obat dan racun, Han Lin teringat kepada Chin Mei dan hatinya lega. Kalau care itu yang akan dipakai, di sana ada Chin Mei yang tentu akan dapat mencegahnya. Ahaha, dan Putra Mahkotada akan tewas karena kecelakaan. Kami akan mengajaknya berburu dan dapat saja dia tewas karena kecelakaan. Hal itu mudah diatur dan engkau tidak usah mencampuri. Setelah menguras semua keterangan yang dibutuhkan dari kuih Taikam, Han Lin lalu kembali bersama Taikam itu pada keesokan harinya menghadap Kaisar di mana Taikam gendut itu melaporkan bahwa dia telah menguji Han Lin dan merasa puas. Bagus, kalau begitu, sekarang juga engkau kuangkat menjadi kepala pengawal pribadi kami. Han Lin engkau lah yang mengatur penjagaan dan pengawalan, dan engkau mengepalai seluruh pengawal pribadi yang jumlah 10 losin orang. Han Lin cepat mengaturkan terima kasih kepada Kaisar. Ampun, Yang Mulia. Bagaimana dengan sahabat hamba, adik Li Chin Mei? Ia sudah kami angkat menjadi pembantu Tabib Liang, Tabib Istana karena ternyata sahabatmu itu memang ahli dalam hal pengobatan. Sekali lagi, Yang Mulia. Bagaimana dengan paman Cukyat Hin seperti yang paduka janjikan Kaisar menoleh kepada Kui Taikam? Bagaimana, Kui Taikam, sudahkah engkau membebaskan Cukyat Hin sekarang juga akan hamba laksanakan? Yang Mulia, kata Taikam itu cepat-cepat. Cepat laksanakan karena kami sudah menjanjikan kepada Han Lin, perintah Kaisar. Han Lin memang sengaja tidak membicarakan perkara Cukyat Hin itu dengan Kui Taikam, karena dia ingin bahwa Kaisar yang menekan Taikam itu, bukan dia. Dia tidak ingin hubungannya dengan Taikam itu menjadi terganggu, karena dia membutuhkan kepercayaan Kui Taikam agar dia dapat mengamati gerak-geriknya dan mengetahui rencana jahat yang akan dilakukan Taikam Pemberontak Tiu. Terima kasih, Yang Mulia. Kalau paduka memperkenankan, hamba ingin mengantar Paman Cukyat Hin kembali ke rumahnya, baru hamba kanam menghadapi lagi dan mulai melaksanakan tugas yang paduka berikan. Boleh, boleh, Kui Taikam, serahkan tawananmu yang bernama Cukyat Hin itu kepada Han Lin. Terima kasih, Yang Mulia.